Shalom semuanya, hari ini kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, Allah itu baik. Saya kasih Tuhan, mudah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, kalau saat kita lagi sukses, hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita penuh dengan berkat. Kita akan gampang mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu bahkan sangat baik bagi kita. Tetapi jika hidup kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, hidup kita dipenuhi dengan begitu banyak kesusahan, pertanyaannya, masihkah kita berkata bahwa Tuhan itu masih baik kepada kita? Selain kuikasi Tuhan, kita seringkali mengukur apa yang terjadi kepada kita, untuk mengukur itu adalah bukti daripada Tuhan itu baik atau tidak baik kepada kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan, sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Dan bahkan jika kita mau jujur, bahwa sesungguhnya kita ada orang-orang yang pernah meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Kita pernah meragukan, kita pernah bertanya-tanya, apakah Tuhan itu baik kepada saya? Apakah Tuhan itu baik kepada saya? Kenapa? Karena kita melihat bahwa apa yang terjadi kepada kita, itu dipenuhi dengan kesusahan, dipenuhi dengan penderitaan, kesulitan demi kesulitan datang kepada kita. Sangat sulit bagi kita untuk percaya, bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Nah, setelah itu kita boleh melihat hari ini, bahwa di tengah-tengah pergunaan kita seperti inilah kita melihat bahwa ala itu baik itu masih berlaku kepada kita sampai hari ini. Banyak orang mengukur bahwa kebaikan Tuhan itu selalu dikaitkan dengan kita itu menderita atau tidak menderita. Kalau kita hidup senang, maka Tuhan baik kepada kita. Kalau kita susah, Tuhan itu tidak baik kepada kita. Bahkan suruh aku, ketika di dalam penderitaan itu ada orang-orang tertentu yang mengaitkan penderitaan kita itu dengan hukuman dosa daripada Tuhan. Allah dilihat sebagai Allah yang penuh murka kepada kita. Allah dilihat sebagai Allah hakim, sebagai hakim yang penuh murka kepada kita. Ketika Tuhan melihat kita berbuat dosa, Tuhan langsung menghukum kita. Tuhan melihat kita tidak bisa ibadah hari ini, Tuhan pus menghukum kita. Kita tidak satu hari ini, Tuhan menghukum kita pus kita dihukum oleh Tuhan. Sebanyak orang mengaitkan bahwa kita itu dikaitkan dengan orang-orang yang seringkali harus langsung hukum oleh Tuhan. Jika kita tidak berbuat baik dalam kehidupan kita. Selaku Tuhan pernah menjawab, Tuhan pernah menjawab bertanya murid-muridnya. Dalam kitab Yohannes pasal 9, ketika murid-muridnya melihat ada satu orang yang muta sejak lahirnya. Murid ini bertanya kepada Yesus, Rabi siapakah yang berdosa? Orang tuanya atau orang ini sendiri? Selaku pada zaman itu bahwa Rabi-Rabi itu mengaitkan bahwa ada kaitan yang erat antara dosa dengan penderitaan. Ada kaitan yang erat antara satu penyakit dengan dosa yang mendatangkan hukuman daripada Tuhan. Sehingga selaku ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya atau dia sendiri yang berdosa? Jadi disini murid-murid dikatakan bahwa seolah-olah selaku ketika terjadi buta pada orang itu, maka pasti ada dosa yang diperbuat oleh dirinya, entah dirinya atau orang tuanya. Selaku ketika Yesus ditanya oleh demikian, Yesus berkata satu hal. Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa dia juga. Tapi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan kepada dia. Selaku Yesus membantah sekali bahwa ketika orang mencoba, ketika murid-murid mengatakan bahwa ada hukuman relasi yang erat antara dosa dan penderitaan. Antara hukuman dosa dan penderitaan, Yesus mengatakan bahwa itu bukan karena dosa dirinya atau dosa orang tuanya. Tapi karena ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan kepada orang itu. Selaku sampai sini kita harus melihat bahwa ternyata, ketika kita mencoba membandingkan bahwa penderitaan kita alami itu sebagai satu hukuman daripada Tuhan, kita jangan terlalu cepat menilai. Apakah selalu ketika kita melihat bahwa orang-orang yang kena COVID-19 ini, mereka juga ada orang-orang yang dihukum oleh Tuhan? Sedangkan kita yang sampai hari ini tidak kena COVID-19, kita ada orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan dan mereka tidak, saudara. Kita tidak pernah bisa terlalu cepat mengaitkan hal seperti itu. Tapi kita tahu bahwa suatu yang dibuat Tuhan, suatu yang mengatakan bahwa dia Allah yang baik. Allah yang baik adalah Allah yang tidak pernah merancangkan hal yang jelek, hal yang tidak baik kepada kita. Dia tidak merencanakan hal yang buruk terjadi kepada kita. Dia tetap baik dalam situasi apapun yang kita hadapi sampai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami ketika kami boleh menjaga hidup kami di dalam segala aspek kehidupan kami. Yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kami boleh sadar Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap baik kepada kami. Meskipun kami harus menjaga kehidupan yang mungkin di dalamnya ada kesulitan, ada penderitaan, tapi biarlah kami tetap bisa melihat bahwa Engkau Allah yang tetap baik kepada kami. Di dalam kesusahan kami tidak memahami, tidak bisa memahami secara tuntas, tapi berikan kami iman untuk melihat Engkau Allah yang tetap baik kepada kami. Tuhan terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.